Sektor ganda putra bulu tangkis Indonesia kembali membanggakan. Kali ini, melalui Leo Rolikarnando, Daniel Bartin, sukses mempersembahkan medali emas bulu tangkis SEA Games 2021 Vietnam yang digelar tahun ini. The Babies meraih medali emas setelah mengalahkan rekan senegaranya Pramudia Yeremia dua game langsung dengan skor 2117 dan 2119. Setelah berlaga, Leo dan Daniel mengungkapkan kepada PBSI bahwa kesuksesan ini, ia persembahkan untuk masyarakat Indonesia dan spesial buat ibunda tercinta. Alhamdulillah sudah dikasih podium tertinggi DC Games, ini untuk seluruh pendukung dan masyarakat Indonesia. Terus ini juga buat mama saya yang tahun kemarin sudah tiada. Puji Tuhan kami bisa juara di sini, emas ini saya persembahkan untuk mama saya yang dari kemarin menanti saya juara. Meski berhasil naik podium juara SEA Games 2021, hasil ini tidak membuat Leo dan Daniel cepat puas. Mereka menyadari bahwa perjuangan untuk meraih prestasi yang lebih tinggi masih panjang. Mereka akan terus bekerja keras di turnamen-turnamen yang akan datang. Belum puas dengan pencapaian ini karena buat saya, kalau sudah turun dari podium semua dari nol lagi. Terus berusaha dan kerja keras. Iyok, kemenangan Leo dan Daniel dipastikan medali perak menjadi milik Pramudia Yaremia. Wow, makin ngeri nih persaingan ganda putra dalam negeri. Tapi tentu dong sangat membanggakan. Kalau Bagas Fikri naik podium All England tahun ini, Pramudia Yaremia naik podium juara Badminton Asia Championship belum lama ini. Geliran Leo dan Daniel nih kembali gemilang lewat SEA Games. Tiga pasang penerus Deddy's, Minions, dan Fajri. Gokil sih ini. Hmm, by the way guys, cabang olahraga bulu tangkis juga menyumbangkan satu medali emas lagi dari nomor ganda putri berkat kemenangan Apriyani Rahayu Siti Fadia Silva Ramadianti. Nah ini lagi nih, debut langsung emas lho. Keren gak tuh? Selain medali emas, Indonesia juga mendapatkan medali perunggu kategori perorangan lewat putri Kusuma Wardani dan Gregoria Mariska Tunjung. Sedangkan di kategori ganda campuran ada Rino Frivaldi, Pita Haniktya Sementari, dan Adnan Maulana, Michelle Christine Bandaso. Selain nomor individu, bulu tangkis turut mempersembahkan medali perak bereguputri dan perunggu bereguputra. Jika ditotal, bulu tangkis membawa pulang 2 medali emas, 2 perak, dan 5 perunggu dari SEA Games 2021 di Vietnam. Nomor tunggal putra sayang banget nih, harus absen naik podium SEA Games musim ini. Oke deh, gimana tanggapan kalian guys? Yuk ramekan kolom komentar.